Hai temperaturnya itu sampai ke merah seperti ini dan untuk situ sehingga angin yang dihasilkan dari kipas radiator yang di mesin dia melanggar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk hari ini ini ada kendala untuk unit lohan 260 M10 jadi untuk kendala sendiri untuk temperatur mesinnya ini jadi tadi itu sampai merah ya kita on tadi itu sampai disini ya temperaturnya itu sampai ke merah seperti ini dan untung saja untuk mobil ini langsung dibawa ke garasi ya jadi belum sempat parah jadi belum sampai mentok sini ya tapi masih disini temperaturnya tadi setelah parka disini dilihati temperaturnya di merah sini ya jadi masih bisa di selamatkan seperti itu ya untuk mobil ini tapi jika sudah mentok sini kalau mobil tetap dipakai itu bisa overhead untuk mesinnya maksudnya jadi ini setelah didinginkan untuk mobilnya ya jadi setelah saya periksa untuk mobil ini ya untuk temperatur panas itu ada di sini gendalanya maksudnya setelah dibuka kabinnya ini ledeng ledeng jalur ke dok mesin keturgo ini ya ini keturgo ini dia bocor bisa dilihat iya ini bocor makanya itu mobil jalan jadi air itu kurang karena bocor lewat sini kalau mau ini dihidupkan mobil ini ya otomatis dia ada tekanan dia akan teras keluarnya airnya bocornya akan teras jadi bekasnya sampai ke sini ya nyembur ke sini dan air yang diradiator ini akan berkurang sehingga mobil itu akan panas ya karena airnya kurang seperti itu dan untung saja ini tadi masih bisa di belum sampai parah ya langsung dibawa ke garasi dan untuk mobil ini ini nanti kita buka untuk selangnya ini ya jalur selang ke turbo ini seperti itu kita las kuningan nanti mas bro ya jadi ini kita las kuningan setelah itu kita pasang sama ini mas bro ya untuk perhatian sama rekan kita ya untuk selalu usah rekan teman sopir untuk selalu menyemprot untuk radiator ya radiator disana gitu sesering mungkin disemprot karena untuk lokasi ditambang itu otomatis akan banyak lumpur ya jika banyak lumpur otomatis akan menyebabkan di sarang tawonnya itu ya seperti itu dia akan kesumbas itu sehingga angin yang dihasilkan dari kipas radiator yang di mesin dia kurang los ke bawah kurang los ke depannya dan untuk mesin dia akan panas karena untuk angin sendiri yang dari kipas dia tidak los ke depan kehalang tanah yang menyumbat di rumah setelah tawon yang di radiator itu seperti itu jadi nanti kita semprot supaya lebih pendinginnya nya supaya lebih maksimal seperti itu mas bro ya oke untuk ini kita buka dulu untuk selangnya mas bro semangat terus oke mas bro jadi ini untuk pipanya ya sudah dilepas jadi untuk melepasan enak aja mas bro ya kita pakai kunci 19 disini yang arah ke turbonya ini kunci 19 sama yang di turbonya ditahan ya pakai kunci 22 pakai yang pasnya ya kalau yang disini ini ke blok mesin pakai kunci 22 seperti itu dan untuk yang bocor untuk selang yang bocor jadi ini untuk yang bocor kegiatan kan jadi ini kita lihat oke kuningan dulu ya seperti itu dan ini hampir hampir disini retaknya ya sudah mau kesini sudah mau lebar ya dan ini kropos untuk pipanya ini makanya itu dia bocor ya oke ini kita las dulu untuk pipanya ke mas bro ya jadi ini untuk selang sudah kita las pakai kuningan kurang lebih seperti ini jadi ini saya las keliling seperti ini ya supaya bagian yang tipis disini dia kena untuk kelas kuningan supaya lebih kuat ya karena untuk bagian samping-samping tadi sudah retak sama sudah mau kropos seperti itu oke kita lanjut untuk pemasangan ini mas bro ya jadi untuk datatan sendiri untuk buat teman kita ya kalau mau setelah di las kuningan otomatis waktu ini panas jangan langsung kita siram pakai air ya kalau langsung kita siram pakai air nanti akan retak selangnya ini jadi biarkan itu dingin atau kita sempet pakai angin itu aja ya jadi jangan disiram pakai angin pakai air kalau lebih bagusnya kita sempet pakai angin seperti itu biar pendinginannya dan pendinginannya tidak langsung kaget ya jadi kalau terlalu kita langsung waktu panas kita langsung selepas ke air dia dia yang disini biasanya yang saya bisa penyakit ini akan tetap seperti itu oke kita pasang dulu untuk pipanya ini mas bro jadi ini sudah mulai proses pemasangan ya jadi yang depan itu yang yang ke block mesin kita pakai kunci shock 22 yang lebih enaknya dia agak panjang kondisinya jadi kalau yang disini kita pakai kunci 19 yang ke turbonya di payang arah turbo sini jadi yang di turbonya itu kita kita tahan ini pakai kunci 22 supaya tidak mutar waktu melepasnya gitu oke kita lanjut kita pasang setelah ini kita isi airnya kita tes untuk mobilnya mas bro jadi pipa ladang sudah kita pasang ya pipa yang mengarah ke turbo ini yang kita las sudah kita pasang radiator sudah kita isi ya sama radiator yang bagian bawah orang tahunnya sudah kita semprot ini pakai air supaya lebih maksimal ya pendinginannya karena tadi sedikit galang sama lumpur untuk radiatornya kita tes untuk mobilnya tasar oke jadi aman ya dari kas lepasan ini tidak ada yang bocor jadi ini aman jika ini ada yang retak otomatis mobil waktu kita dupi seperti ini dia akan tentu satu bocor ya karena untuk pipa ini ada ke kanan seperti itu oke jadi mobil ini penyebab radiosor yang sangat terpanas penyebabnya ada di sini ya pipa yang mengarah ke tubuh ini air ini air bloknya ke tubuh ini buat kami seperti itu jika ada kurang lebihnya jangan maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih